Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Menir Arema FC, Widye Dwi Andreas, tak bisa menyembunyikan kekecewaan menyusul dilepasnya Gustavo Almeida oleh timnya Ia menyebut tak menyangka akan kehilangan penyerang, yang saat ini menjadi pendulang gol utama Arema FC tersebut Menurut WB, ia baru tahu Gustavo akan meninggalkan Arema FC usai laga antara tim tersebut dan Persib Bandung, Rabu, 8 November 2023 Ia terkejut saat penyerang asal Brazil tersebut berpamitan langsung kepadanya dan tim pelatih Saya tentu kaget mendengar hal itu karena tidak ada obrolan dengan manajemen, tutur WB Ini tadi Gustavo langsung pamit kepada saya dan staf pelatih, sambungnya Selain kehilangan Gustavo, ada hal lain yang membuat WB kecewa Ia tak dilibatkan dalam proses dilepasnya Gustavo, yang disebut dipinjamkan, ke Persija Jakarta Yang membuat WB makin kecewa, keputusan mendatangkan Gustavo pada awal musim lalu adalah pilihannya Bahkan, pada saat tim lain tidak mau menerima kondisi Gustavo yang cedera, WB tetap yakin bahwa striker pilihannya itu akan menunjukkan kualitas terbaik Jelas sangat kecewa, karena saya tidak diajak komunikasi ketika manajemen melepas Gustavo Ia datang ke sini karena jaminan saya Ketika tim lain menolak, saya tetap menerima, terannya WB menilai, dilepasnya Gustavo akan merugikan Arema FC secara teknis Pasalnya, 14 dari 20 gol Arema FC di BRI Liga 1 2023-2024 di cetak pemain 27 tahun tersebut Kalau saya, tentu melihatnya dari kebutuhan tim, meski wajar ada pemain yang tindah, kata WB Fokus saya sebagai menir tim adalah bahwa Arema FC akan kehilangan striker terbaik, sambungnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga